Warga yang bermukim dekat lokasi bongkar muat batubara dibuat resah dengan polusi udara yang diduga ditimbulkan dari seburat debu pengelolaan batubara. Selain akan menimbulkan banyak penyakit, warga pun setiap saat direpotkan untuk membersihkan perabotan rumah tangga. Dampak dari lokasi bongkar muat batubara di kawasan Kimerogan, Kejamatan Kertapati, Palembang, membuat warga kampung di sekitar mengalami berbagai masalah. Mulai dari pencemaran udara hingga debu batubara menyebar masuk ke dalam rumah-rumah warga. Tidak itu saja, polusi yang ditimbulkan debu batubara ini bisa menyebabkan penyakit paru-paru. Debu berwarna hitam ini sudah terbilang lama berterbangan di rumah warga. Nur, warga setempat menjelaskan, dirinya setiap hari direpotkan untuk membersihkan perabotan rumahnya. Tidak hanya itu, air bersih yang ditampungnya pun harus ditutup untuk menghindari debu masuk. Warga sekitar pun hanya satu tahun sekali mengikuti pengobatan gratis dari pihak PT yang mengelola batubara tersebut. Ini yang apa dah? Piring, piring untuk makan. Ditaruh di rak. Cuci, debunya masih nempel. Pan Allah, ini tidak sehat, istilahnya masuk makan dan masuk piring. Ketik apa pun, kami dulu pernah di ini juga, tapi tidak ketik. Debu, duit, duit, debu tidak ketik, duit. Pokoknya, anuan tidak ketik. Ketik kesehatan, tidak apa. Kagek ada juga setahun sekali kagek. Periksa kesehatan, gratis. Di depan situ, sudah itu, sudah. Menduet-duetnya tidak ketik. Ketik bantuan. Ketik bantuan ketik. Jadi, kita malamnya siap debu-debu di rumahnya apa-apa saja buat yang kotor, bu? Kotor tidak, pering-pering segala. Kalau hari panas, tambah lagi. Oh, kotor. Kalau kita lagi makan, pering itu di pinggir itu hitam kalau debu. Betul, ya? Hmm, hmm. Lepas lagi makan, kalau dalam musim panasnya. Nah, ini oleh musim hujan ini agak mending. Agak mending, cuma masih debu itu. Masih debu. Hmm, hmm. Di PT BAU. Kan PT BIA jauh. Oh, PT BAU. Ya, sudah ada kena kalau PT BIA itu. Oh, batuk-batuk. Ya. Yang warga di sini yang baru lah. Lagi-lagi, tetap tenang, apalagi warga lama. Apa itu itu? Debu apa-apa itu? Debu halus. Ya. Debu apa itu? Hitam-hitam. Debu batubara itulah. Walaupun tutupan masih masuk. Walaupun ditutup rumah? Ya, ya. Masuk ke tempat rak pering, tempat meja makan, gelas-gelas dicuci, dibilas lagi, baru dipakai. Itu ada jam-jam nggak itu debu itu? Tidak, tak kena jamnya. Pokoknya masuk, tak bisa. Bersih ke bulang-ulang, dipeli. Warga berharap kepada instansi terkait agar dapat memperhatikan masyarakat setempat yang kini sudah beberapa tahun terkena dampak debu batubara. Sampai saat ini, warga tidak pernah mendapat kompensasi apapun. Sementara pihak perusahaan pengelola bongkar muat batubara di keramasan yang disebutkan warga, saat dimintai konfirmasinya di wakili manajer logistik, Purna mengatakan, terkait keluhan warga tersebut, pihaknya baru mengetahui karena biasanya warga selalu melapor jika ada keluhan terkait aktivitas perusahaannya. Purna juga menjelaskan yang namanya stock fill batubara pasti ada limbah atau debu, namun untuk meminimalisir hal tersebut, pihaknya telah melakukan tindakan-tindakan penanganan dalam stock fill. Seperti mengambil sampel klep untuk per 3 bulan, kebisingan per 1 bulan, sampel air, dan lain-lainnya. Cuma mungkin saat cuaca ekstrim, angin kencang, debunya jadi terbawa ke jalan dan tetap kita bersihkan. Ya itu namanya batubara kan pasti ada limbah Pak, kita sudah meminimalisirkan dengan melakukan tindakan-tindakan penanganan di dalam stock fill. Jadi selama ini kita sudah melakukan dengan mengambil sampel ke lab untuk per 3 bulan, kebisingan per 1 bulan, sampel air, segala macam. Nah cuman terkadang mungkin pas cuaca ekstrim, angin kencang, itu mungkin terbawa ke arah musliman dan ke jalan. Tapi tetap kita bersihkan kalau misalnya ini kita datangin ke samping kita ada masjid, kita lakukan pembersihan. Itu rutin Pak, setiap waktu ini ada info, kita kirim orang untuk bersihkan. Itu rutin Pak ya dilakukan oleh perusahaan? Ya dari kita, karena kan yang rata-rata kerja sama kita kan ya warga-warga sekitar itu kan, gak mungkin dia juga mau tempat rumah ibadahnya dan pemukiman motor kan. Oke ya. Nah jadi kita setelah lakukan. Cuman yang namanya debu ini kan situ banyak perusahaan Pak, bukan hanya kita. Dari PT BA, PT Baramulti, dan PT BAU. Nah namanya debu mana yang terbang kita mana tahu bukan? Iya, itu kayak anginnya. Iya, tapi anginnya kemana. Cuman ya tidak separangin debu setiap hari itu enggak. Cuman kalau memang pas cuaca angin kencang atau ini, ya kita itu kita memberikan bantuan. Ya seperti CSN kita tetap jalan ya, sembahku, hidup ada, pengobatan, sunak yang masak, pengobatan, bantuan anak sekolah. Belum lagi yang proposal rumah kapis, di sebelah itu ada rumah kapis, ibadah, masjid, acara hall, yang lain-lain. Itu tetap kita lakukan bantuan. Jadi selama ini memang tidak ada komplain dari masyarakat ke kita. Dari perangkat situ ya, perangkat itu dari mulai RD-nya, dari mulai Pak Lura atau apa, itu mungkin selama ini gimana? Kalau ada apa-apa, Pak Simor ini sudah datangin kita, Pak. Jadi ketika keluhan berapa warga ini, Pak, maaf, Pak Tom. Ini tindakan yang akan dilakukan pulsaan ke depan mungkin, atau Pak, mungkin ada persoalannya? Kalau kita memang selama ini tetap kalau ada keluhan dari warga, kita langsung datangin ya. Kemudian dulu pernah ada masalah air di jalan segala macam, terus kita antisipasi, memblok jalan dan membenarin pari-pari itu sudah dilakukan. Nah ini kalau yang namanya debu ini, musim hujan ini sebenarnya tidak ada debu. Walaupun ada yang hangin-hangin kencang itu biasanya mereka akan lapor melalui RD, nanti akan sampai kita, kita akan lakukan pembersihan atau apa-apa gitu ya, Pak. Oke, dan terakhir, Pak, mungkin tanggapan Bapak terkait video tadi, komentar berapa warga tadi, itu benar, Pak? Makanya tadi saya sangat terkejut kalau ada warga yang komentar itu, biasanya mereka itu datang-datang langsung, karena kita sangat dekat dengan warga-warga di situ. Mungkin mereka itu semua kenal dengan kita, lah, setiap ada acara, gitu. Jadi kalau memang ada keluhan, mereka akan sampaikan langsung, kita mengirim tim nanti untuk membersihkan, misalnya halaman atau depan jalan kotor, kita semprot, pakai water-water. Habis itu kita kirim orang untuk bersihkan, kalau memang ada kira-kira keluhan sakit, kita akan siapkan perubatan, gitu, Pak. Jadi dari pihak perusahaan, menyarankan setiap ada perusahaan warga untuk segera melaporkan ke perusahaan. Tetap, tetap harus menghati, Pak. Biasanya mereka itu melalui ERC dan perangkat yang ini, kan, RW. Oke. Sekarang, dikasih ke kita, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, Kameramin Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.